Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini kita akan menunjukkan video tutorial kita seperti pada video sebelumnya kita telah melakukan analisis slope untuk kesempatan ini kita akan menjadikan ke analisis kontur seperti kita ketahui bahwa kontur kontur itu adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang besar oke selanjutnya disini kita memasukkan kata pilih kontur kemudian kita klik jadi di analisis selanjutnya kita lakukan data restart atau data dem kemudian kita masuk ke lokasi penyimpanan kita lakukan nama sesuai dengan apa yang kita inginkan kemudian kita klik save untuk kontur selanjutnya kita lakukan 100 kemudian diproses oke ini adalah hasil dari analisis kontur kita dari data dem sebelumnya kita bisa melihat kemudian kita bisa merubah warna dari garis-garis kontur tersebut kita masuk di menu style jadi kita klik kontur kemudian kita ada dua opsi di sini ya kita ambil paling bawah jadi untuk garis kontur itu dilapakkan dengan garis berwarna orange orange buah atau orange indah nah ini dia jadi seperti inilah bentuk dari garis kontur saya perlu kita pahami bahwa garis kontur itu dia memiliki garis yang dengan ini ciri-ciri garis ya bersambung tidak pernah berpotongan kita bisa mengaturkan label dari kontur kita masuk di properties kemudian masuk di label ini kita bisa mengatur style dari pilihan dari pilihan dari yang ditampilkan nanti kita masuk di edit style kita pilihkan selera makin-makin kemudian kita halo ini halo fungsinya adalah untuk menantikan background di pilihan kita nantinya karena tulisannya tujuannya itu bisa jelas terbaca kalau kita bisa mengatur jenis tulisan yang kita inginkan Ariel Oh mana tahu kita kemudian inilah dia telah muncul jadi disini kontur intervalnya sekali lagi yang ditekankan itu adalah 100 dan setiap antara satu garis yang lain itu di perbedaan 100 meter dan kita lihat akhirnya sini kita juga bisa mengatur sebesar atau titulnya file dari tulisan agar terlihat lebih indah ini dia oke cukup bagian untuk tutorial analisis sensor video selanjutnya kita coba untuk melakukan layout terima kasih selamat menikmati